Perjanjian Saragossa ketika Portugis dan Spanyol berebut Maluku Rempah-rempah Nusantara yang terkenal dan sangat berharga di abad ke-16 membuat dua kekuatan besar Eropa, Portugis dan Spanyol berselisih Untuk menyelesaikan perselisihan, keduanya membuat perjanjian Saragossa Pada 1494, keduanya bersepakat membelah dunia menjadi dua bagian lewat perjanjian Tordesilas Garis lurus ditarik dari kutub utara ke kutub selatan di Tanjung Harapan Spanyol berkuasa atas sisi barat, sementara Portugis mendapat sisi timur Kondisi ini membuat Portugis berlayar ke arah Afrika, mengitari pantai barat benua itu dan menemukan India Tidak berhenti di India, bangsa Portugis berlayar terus ke tenggara dan menemukan Indonesia Pada 1509, Portugis dibawah komando Diogo Lopez sampai ke Malaka Namun, baru pada 1511, Portugis menaklukan Malaka Kejayaan Portugis di Malaka tidak bertahan lama Portugis pun terus menjelajah ke pulauan rempah-rempah hingga ke timur Pada 1512, Portugis menemukan Malaka, pusat rempah-rempah Portugis segera bersekutu dengan Ternate, kerajaan setempat dan membangun benteng di sana Namun pada 1521, Spanyol tiba di Malaka setelah sebelumnya menemukan Filipina Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis Sebab, saat itu, Portugis memonopoli perdagangan di Maluku Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal Selama hampir satu dekade Keduanya berperang Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Portugis yang bersekutu dengan Ternate Keduanya sebenarnya sudah mencoba menyelesaikan antara 1525 hingga 1528 Portugis dan Spanyol masing-masing mengirimkan astronom, kartografi, navigator, dan ahli matematika Untuk membagi Maluku sesuai dengan perjanjian Tordesilas Sebab, di perjanjian Tordesilas, benua Asia hingga Asia Tenggara Belum ditemukan dan disepakati pembagiannya Pada 22 April 1529, keduanya bertemu di Saragossa, Spanyol dan bersepakat lewat perjanjian Saragossa Perjanjian Saragossa berisi garis demarkasi sekitar 952 mil laut dari Maluku Lewat perjanjian ini, Portugis berkuasa atas semua benua dan laut di barat garis itu Termasuk Asia dan kepulauan-kepulauan yang ditemukannya Sementara Spanyol hanya mendapat samudera pasifik, Portugis tidak mempermasalahkan Spanyol menguasai Filipina Dampak perjanjian Saragossa ini, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!